Halo Salets, welcome back to HMRKC Channel Jadi di segmen ngebaca kali ini Kita bakal ngebaca Personel GFriend Nah guys, jadi kemarin-kemarin kan aku udah Balik ke segmen ngebaca lagi nih Karena kemarin kan aku sibuk ke Pulau Jawa Dalam rangka 100 ribu subscriber aku Aku kemarin mulai Buat balik di segmen ngebaca ini Pas aku ngebaca Sully kemarin Terus Woojin, terus Wonho Dan kali ini aku ngebaca GFriend Karena banyak banget yang request ke aku Dari jaman-jaman aku baca BTS, Blackpink gitu Dan aku akhirnya ngebaca GFriend ini Karena emang banyak banget yang komen Selain Twice ya Tapi nanti aku bakal baca juga Twice Cuman disini aku baca karakter Personel GFriend dulu Karena aku pengen fokus aja Di ngebaca karakternya terlebih dahulu Nanti pecintaannya Di video terpisah ya guys Seperti biasa Oke Seperti yang udah kita tau Bahwa GFriend itu Punya 6 member Yang namanya Aku baca dari yang nomor 1 dulu Yaitu So Won Nah So Won ini Punya karakter yang baik hati Gak cuman cantik dari luar Dia juga cantik dari dalam Terus So Won ini juga Pribadi yang cerdas Dan So Won ini tipikal orang yang penurut Tapi So Won ini Kalo nurut Misal dia tuh denger masukan dari orang Dia tuh mesti Ngeliat orangnya Kualitas dari orang yang Nyuruh dia itu Apakah orang tersebut Sudah melakukan hal tersebut Terlebih dahulu pada dirinya Terlebih dahulu Baru dia menasihati So Won Jadi kalo So Won meliat orang itu Bener Emang bener Misalnya Kamu jangan pemales dong Dan orang itu memang rajin Dia bakal dengerin orang itu Dan bakal nurut sama orang itu Tapi Kalo orang itu Gak konsisten sama ucapannya Misalnya dia nyuruhin So Won itu buat rajin Cuman Dianya sendiri pemales Maka So Won gak mau dengerin orang kayak gitu Nah itu dia Dia penurut Tapi dia ngeliat orangnya juga Yang nyuruhnya itu Apakah orang itu Konsisten sama omongannya Apa enggak Begitu Dan So Won itu Tipikal orang yang rajin Guys Jadi ini tuh kayak Menantu Menantu idaman banget ya Karena dia tuh Orangnya Memang rajin banget gitu Sangat-sangat Berpikir Dewasa Dalam artian Mungkin Kalo dalam sifatnya tuh Kadang-kadang Mungkin ada yang Aigio Atau gimana Yang mungkin Terlihat cute Tapi Dari tampangnya kan dia cute Cuman dia tuh Aslinya Dewasa loh guys Begitu Sangat-sangat Perhatian dan penyayang Dia juga suka sama anak kecil Nah So Won itu Tipikal orang yang Sangat-sangat Mengayomi Ya Jadi dia tuh Selain dewasa Dia mengayomi Dia juga Perhatian Dan dia juga baik Selain itu So Won juga Orang yang ramah Dan mudah bergaul Satu lagi So Won itu Tidak suka Untuk dibohongi Karena So Won Jika sudah dibohongi Maka dia akan Sulit percaya lagi Terhadap orang tersebut Nah So Won ini Merupakan Seseorang yang Pekerja keras Dalam artian Dia tuh Tidak mudah menyerah Jadi dia akan Bekerja Dengan Sangat Konsisten Dan telaten Agar dia Bisa mencapai Tujuan Dari apa yang Dia mau Cuman So Won ini Sedikit cuek Orangnya tuh cuek Dalam artinya Dia tuh orangnya simple Jadi dia tuh Gak suka buat Yang overthinking banget Atau Mempermasalahkan Sesuatu yang kecil Untuk dibesar-besarkan Itu bukan So Won Jadi So Won itu Kalo ada masalah Yaudah lah Kayak gitu Santai Orangnya gak Bikin ribet Masalah Suatu masalah yang kecil Ya udah Dia langsung Skip Jadi gak jadi besar Masalahnya itu Nah So Won juga Seseorang yang Sangat menyukai tantangan Jadi So Won itu Sangat menyukai tantangan Atau hal yang baru Nah Satu lagi Yang sangat mencerminkan So Won So Won itu Tipikal orang yang Tidak suka bersedih Atau tipikal orang yang Sangat cepat Moving on Jadi Kalo seandainya Ada cewek yang Susah move on Kayaknya itu bukan So Won banget Karena So Won itu Tipikal orang yang Tidak suka berlarut-larut Di dalam kesedihannya Dia suka menyebarkan Tawa Menyebarkan kebahagiaan Daripada harus Menyebarkan kesedihan Yang dia rasakan Jadi dia harus Orang yang Suka langsung Bangkit aja gitu Dia gak pengen Terlalu memikirkan Hal-hal yang Menyedihkan Dia pengen Happy Dia pengen Melakukan sesuatu Yang lebih Bisa membuat Dia gembira Dibanding dia harus Berlarut Di dalam kesedihan Dia itu Nah Satu lagi So Won itu Orang yang sangat Percaya diri Jadi gak heran kan Kalo dia itu Orangnya Kalo di panggung Sangat percaya diri Karena emang Udah karakter dia Percaya diri Itu yang aku baca Dari So Won Nah guys Selanjutnya Kita bakal Ngebaca Yerin Nah Yerin itu Tipikal orang yang Sangat bersemangat Ya guys Jadi Yerin itu Orang yang Sangat memotivasi Dimana dia itu Suka menyebarkan Semangat yang ada Di dalam diri dia itu Kepada orang banyak Karena dia itu Emang orang yang Sangat-sangat Bersemangat Atau aktif Selain itu Yerin juga orang yang Pantang menyerah Jadi Kalo Buat orang yang Suka menyerah Itu Tidak cocok dengan Yerin Karena Yerin Orang yang Sangat-sangat Bersemangat Dan dia Tidak mudah Menyerah Oh ya Satu lagi Yerin itu Orang yang Suka berbagi Jadi dia itu Nggak pelit Di balik keceriaannya Sebenernya Yerin itu Tipikal orang yang Tidak mau ketahuan Kalo dia lagi sedih Dalam artian Dia itu Nggak suka Kalo Kesedihannya itu Dilihat sama orang lain Karena dia Nggak mau menyebarkan Kesedihan dia Jadi dia itu Lebih baik Menyimpan kesedihannya Sendiri Dibanding dia harus Ngeshare kesedihan itu Kepada orang lain Jadi dia itu orangnya Yang suka Kayak Gembira Aja Di luar Tapi di dalam Lebih baik dia Pendem sendiri Atau mungkin dia Ceritain Tapi ke orang Yang bener-bener Deket aja Nggak dia share Ke banyak orang Karena dia Nggak pengen Orang lain Ikut-ikutan sedih Karena dia Nah Yerin itu Tipikal orang yang Ramah dan mudah Bergaul Dan dapat Beradaptasi dengan baik Kepada orang baru Yang dia temukan Atau dalam Rekan kerjasama Atau dalam Rekan bisnis Atau dalam Rekan apapun Dia tuh tipikal Orang yang Sangat mudah Buat Akrab Atau dekat Sama orang yang baru Tapi Disini kayak yang SKSD gitu ya Cuman Nggak yang SKSD banget Kayak yang Dia yang nyapa duluan Atau dia yang ramah duluan Itu Yerin Karena dia orangnya Ramah banget guys Nah satu lagi Dari Yerin Yerin itu tipikal Orang yang suka Berbeda dari Yang lainnya Jadi Yerin itu Suka Melakukan Sesuatu hal Atau Menunjukkan Sesuatu hal Yang berbeda Dari yang lainnya Dia tuh pengen Menjadi beda Dari yang lain Begitu Satu lagi guys Yerin itu Sangat menyukai Kebersamaan Dan kehangatan Dengan orang-orang Terdekatnya Jadi Nggak heran Kalau seandainya Yerin itu Orangnya mudah Akrab sama orang ya Karena dia tuh Sangat menyukai Kebersamaan Dan kehangatan Di dalam Kebersamaan itu Oh ya Satu lagi Kalau ada yang bilang Fake Fake smile Fake sifat Yerin ini tipikal Orang yang Apa adanya Jadi dia tuh Nggak suka ngefake Jadi kalau seandainya Dia Nggak suka Yaudah Nggak suka Dia tuh Apa adanya banget Orangnya gitu guys Cuman Kadang-kadang Yerin itu Suka moody Atau kadang-kadang Suka ngambe Kadang-kadang Kadang-kadang Jadi dewasa Pokoknya Dia tuh orang yang Kadang-kadang suka Moody gitu Cuman Itu kalau mungkin Dia udah kecapean Banget kali ya guys Dan satu lagi Dia tuh orangnya Jujur Nah Ini yang paling Mencerminkan banget Dari wajah Dari Bentuk face Dan vision yang aku liat Dia tuh tipikal Orang yang tidak enak Jika menolak sesuatu Kayak yang sungkan Atau enggan Enggan gitu Kalau menolak Sesuatu hal Yang ditawarkan oleh orang lain Mungkin ditawarin makanan Atau ditawarin apa Ditawarin kadu Dia tuh Kayak gak tegaan gitu Kalau mau nolaknya Kayak gitu Kayak gak enakan gitu Orangnya Gitu Nah Yarin ini Dia kalau sama orang terdekat aja Dia bisa manja Kalau di luar Dia gak bakal kelihatan Itu sifat manjanya Cuman Dia tuh kayak Kalau ke orang terdekat tuh Bisa kelihatan Dia tuh orangnya gimana Terus Apa Sifat-sifat yang Gak ditunjukin ke publiknya Begitu Nah Meskipun dia tuh Kalau sama orang-orang Terdekatnya manja Dia kadang-kadang Bisa menjadi dewasa juga Kalau saat temannya tuh Sedang butuh Seseorang Yang butuh disemangatin Atau butuh masukan Dia tuh bisa ngasih masukan Dan dia tuh bisa jadi Kayak dewasa gitu Kalau dia ngasih masukan Ke teman yang lagi butuh Masukan dari dia Begitu Jadi dia tuh kadang-kadang Bisa jadi kayak Childish Kadang-kadang dia bisa jadi dewasa Begitu Nah Satu lagi Kadang-kadang Dia ini juga tipikal Orang yang suka ragu-ragu Atau dalam memutuskan sesuatu tuh Kadang-kadang dia suka ragu Begitu Ini Ambil kayak gitu Dia suka ragu-ragu Dia mikir tuh Lama banget Tapi kalau udah Tetep nih Yaudah Dia bakal ngambil itu Satu lagi guys Yarin itu orangnya humoris Dan suka bikin orang ketawa Nah Meskipun keliatannya Yarin itu polos Tapi Yarin itu sebenernya Bisa membedakan Orang yang baik Atau tidak Jadi kalian harus hati-hati ya Sama Yarin ini Yarin ini tipikal orang yang Pandai untuk menilai orang lain Jadi dia gak bakal sembarangan gitu Sama orang Nah guys Selanjutnya aku bakal baca Eonha Nah Eonha itu Sekali liat aku udah tau Dia tuh orang yang sangat dewasa Dan Eonha itu juga pandai dalam berkomunikasi Jadi dia tuh Pandai dalam bicara Pandai dalam mengungkapkan sesuatu dalam kata-kata Begitu Dan Eonha ini tipikal orang yang ceria Pengertian dan juga perhatian sama teman-temannya Keluarganya Eonha itu tipikal orang yang penyabar Cuman Eonha itu kadang-kadang kurang terbuka Sama orang yang baru Atau dia tuh suka jaim gitu Sama orang yang baru Begitu Tapi kalo kita udah kenal lama sama dia Dia tuh bakal jadi orang yang menyenangkan sih Oh iya satu lagi Eonha ini tipikal orang yang sangat cerdas Dan Eonha ini tipikal orang yang susah Buat percaya orang baru Atau memasukkan orang baru di dalam kehidupannya Untuk menjadi amat sangat dekat dengan dia Tapi dia tuh mudah bergaul Tapi kalo untuk orang yang bener-bener dipercayanya Dia bener-bener pemilih banget Dan Eonha ini tipikal orang yang pantang menyerah ya guys Jadi kalo kalian ngarepin dia tuh mudah nyerah Kayaknya enggak Itu bukan Eonha banget Nah seperti yang udah aku bilang tadi Eonha itu tipikal orang yang sayang keluarga ya Jadi dia tuh Sangat-sangat menyayangi Apapun yang sudah menjadi anggota di dalam kehidupannya Baik itu anggota gelbennya Atau anggota keluarganya Atau sahabatnya Orang-orang terdekatnya Dia sangat sayang Kepada orang-orang terdekatnya Nah Eonha ini Kalo udah suka sama sesuatu Maka dia bakal konsisten terhadap hal tersebut Dia bakal fokus terhadap hal tersebut Jadi kalo dia tuh Udah suka sama sesuatu Dia bakal menukuni banget Dan dia bakal fokus sama hal itu Nah Eonha ini bukan tipikal orang yang Suka ngefake Walaupun dia tertutup Dia tuh kalo gak suka yaudah gak suka aja gitu Kalo tadi kan kalo dia udah suka-suka banget Dia bakal ngejar banget Atau bakal fokus banget Tapi kalo dia gak suka Yaudah dia bilang Dia bakal jujur gitu Walaupun begitu Tapi Eonha ini sangat menjaga perasaan orang lain Dia tuh kalo udah marah Atau udah gak percaya lagi sama orang Dia bakal sulit buat ngasih kepercayaan lagi sama orang itu Jadi jangan main-main sama Eonha Nah guys jadi kali ini aku bakal ngebaca Yuju Nah Yuju itu tipikal orang yang humoris Dan juga dewasa Terus Yuju ini juga tipikal orang yang ceria Percaya diri Dan dia juga orang yang rendah hati Dan Yuju ini juga tipikal orang yang ramah guys Selain itu Yuju seperti member-member lainnya Dia juga orang yang tidak mudah untuk menyerah Oh iya satu lagi Kalo yang lain kan mungkin agak yang ada sisi-sisi Biarpun dia itu dewasa Tapi dia itu kayak yang Cewek-able banget ya Cuman kalo Yuju ini Dia itu tipikal orang yang strange Atau yang kayak Cewek maco Gimana sih Kayak yang bertanggung jawab Orang yang punya prinsip Terus dia juga tipikal orang yang Apa ya Kalo dia ingin sesuatu itu Dia bakal dengan keras memperjuangkannya banget Lebih, lebih, lebih gitu Nah dia itu kayak yang disiplin Orangnya super disiplin banget Dan dia itu orangnya tegas Dan juga dia itu orangnya profe Sorry Jadi dia itu juga orangnya Profesional banget Karena dia itu apa ya Profesional itu dalam artian Kalo seandainya dia ada masalah Misalnya dalam satu member Atau dalam keluarga Atau dalam hubungan Dia gak bakal campur adukin Permasalahan itu Di dalam pekerjaan dia Makanya kalo kerja sama-sama Siapa ini Yuju Gak bakal rugi deh orang itu Karena dia itu orangnya Profesional banget Cuman dibalik ke Yang terlihat Apa sih Kayak yang wonder woman gitu Dia itu orangnya perhatian kok Tenang aja gitu Nah guys Selanjutnya aku bakal Ngebaca tentang Sinbi Nah Sinbi itu orangnya Cerdas Dan dia itu orang yang Pinter melihat peluang Dia juga orang yang disiplin Ceria Humoris Dewasa Dia juga tipikal orang yang Tidak mudah untuk Mempercayai orang lain Dan dia pantang menyerah Suka hal yang baru Atau tantangan yang baru juga Mudah bergaul juga Dan dia tipikal orang yang Yang terbuka pada Orang-orang terdekatnya saja Suka jaga image juga Ke orang yang baru Cuman dia ini orangnya Satu Cepet tanggap Jadi dia itu orangnya Yang langsung kayak Cepet tanggap banget gitu loh Kayak misalnya disuruh ini Dia udah tau gitu Kalau yang cepet tanggap Nah satu lagi Dia itu punya Apa ya Bisa melihat Bisa melihat atau Menilai seseorang dengan baik Gitu Jadi kayak Dia itu bisa memberikan Apresiasi yang baik Dalam artian kalau seandainya Dimintain kritik atau saran Nah dia ini paling hebatnya Buat ngasih kritik atau saran Yang membangun Untuk orang tersebut Nah Dia ini tipikal orang yang Tau membedakan waktu ya Jadi kalau dia pengen bercanda Dia tau kapan waktunya untuk bercanda Kalau dia pengen serius Dia bakal tau waktunya Kapan dia mesti serius Karena dia ini orangnya Sebenernya serius banget sih orangnya Jadi Sih hati-hati juga Kalau ngomong sama dia ya Karena dia itu Mungkin Perasaannya agak sedikit sensi Sedikit Sedikit aja Sedikit Cuman Dia ini tipikal orang yang Apa adanya Dalam menyampaikan sesuatu hal Menurut perasaan dia Jadi kalau seandainya dia Ngerasa gak suka Yaudah Gak suka aja Gitu Dia gak bakal Anti-fake smile Anti-fake face Dia ini orangnya Sangat-sangat Apa ya Anti-fake-fake mode on Gitu loh Selanjutnya Kita akan membaca Umji Umji itu tipikal orang yang Suka Menunjukkan sisi terbaik Di dalam Kehidupannya Di dalam apa yang dia lakukan Pokoknya dia pengen Menampilkan yang terbaik Apapun itu Jadi dia itu gak mau Setengah-setengah Gitu Dia itu pintar Terus dia itu ceria Nah Satu lagi Dari Umji Dia itu orang yang Keras Atau kalau dia itu Menginginkan sesuatu Dia bakal bekerja keras Untuk itu Karena dia itu Kalau orang punya prinsip Kalau dia udah punya prinsip Maka dia akan memegang Teguh prinsip itu Gak bakal muda goya Umji juga tipikal orang Yang muda bergaul Dia juga tipikal orang Yang ramah Dan dia juga Murah hati Dia itu baik Udah baik Cantik Tidak sombong Rajin menabung Dia itu tipikal orang Yang royal Dan suka berbagi Dia juga tipikal orang Yang bisa menjadi Rekan kerjasama yang baik Dan juga pendengar yang baik Nah Umji ini Tipikal orang yang Tidak muda Tergesa-gesa Dalam memutuskan Segala sesuatu hal Jadi dia itu Akan memikirkan Sesuatu hal itu Matang-matang Kelebih dahulu Sebelum dia memutuskan Nah Umji itu Tipikal orang yang Bisa menjadi Pembicara yang baik Di muka umum Karena dia bisa menjaga Kata-katanya Bisa menjaga Etitudenya Bisa menjaga Tata cara dia berbicara Begitu Jadi dia ini Sebagai kayak Bisa untuk Berkomunikasi dengan Sangat baik Begitu Nah guys Segitu aja yang aku baca Dari karakternya Personal G-Friend Kalau kalian suka Jangan lupa Buat klik like Comment Dan subscribe Kalau kalian Pengen nonton Video aku yang berikutnya Kalian jangan lupa Buat aktifkan Tombol lonceng Notifikasinya Dan jangan lupa Buat share Ke teman-teman kalian See you Sampai jumpa